Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto, happy cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu sambal mangga Ini rasanya enak banget loh teman-teman Ada manis, ada kecut dan juga gurihnya Untuk bagaimana cara membuatnya simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang saya sudah siapkan Ini ada mangga, satu buah Ini manganya mangga muda ya teman-teman Ini beratnya 750 gram Kemudian ada buang merah, 4 siung Cabai besar, satu buah Cabai rawit, ini saya menggunakan secukupnya Garam, setengah sendok teh Gula, 2 sendok makan dan terasi Untuk step yang pertama ini saya kupas kulitnya Kemudian cuci bersih Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe, subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap upload video ada notifikasinya Terima kasih Ini setelah digupas kulitnya Dan juga cuci bersih Kemudian saya cacah Boleh juga dicacah atau diserut ya teman-teman Sesuai selera aja Mangganya ini yang saya gunakan Tidak terlalu mudah Dan juga belum matang ya Jadinya pas Dan ini hasilnya ya teman-teman Setelah mangganya dicacah Kemudian saya sisihkan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan teflon Kemudian beri sedikit minyak Lalu panaskan Setelah teflonnya panas Lalu saya masukkan bawang merah Yang sudah dipotong kecil-kecil Dan goreng bawang Sampai setengah matang Ini bawang merahnya Setengah matang Kemudian tambahkan cabai dan terasi Kemudian goreng bahan sambal Sampai matang Ini sudah matang Kemudian angkat dan dinginkan Setelah bahan sambal dingin Kemudian siap untuk dihaluskan Ini penggunaan cabainya Sesuai selera ya teman-teman Boleh ditambah atau dikurang Kemudian saya tambahkan Gula 2 sendok makan Dan garam setengah sendok teh Lalu tumbuk bahan sambal Sampai halus Ini sambalnya sudah halus Kemudian saya tambahkan Mangga muda yang sudah dicacah tadi Ini manganya boleh dicacah Atau diserut Kemudian tekan pelan-pelan Kemudian tekan pelan-pelan Dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Mangga dan sambalnya Kemudianyingkan sudah kucingetan Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa untuk detes rasa Setelah tercampur rata semua Siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Sambal mangga muda Ini rasanya enak Dan juga gurih Ada kejutnya juga Pokoknya cocok untuk dicoba ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba dan terima kasih